Hai guys, selamat datang kembali di MaxiJ Apa kabar guys kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan terbaik ya guys Oke guys, kesempatan kali ini guys Gua akan bermain salah satu game Simulation favorit gue guys ya Yaitu adalah dari series The Sims Dan kali ini gua akan bermain The Sims 4 Foreign So ya guys, jadi The Sims 4 Foreign Ini adalah salah satu expansion terbaru dari Series The Sims 4 Yang baru rilis beberapa Minggu belakangan ini guys ya Dan game ini rame Gara-gara Terutama untuk Simmers dari Asia Tenggara ya guys ya Karena The Sims 4 Foreign Ini Membuat konsep itu Konsepnya di Asia Tenggara Maksudnya settingannya di Asia Tenggara ya guys ya Jadi Di sini kita bisa bikin Semacam rental house Residence lah rental Dimana kita bisa bikin kos-kosan Kontrakan Duplex segala macam ya guys ya Jadi Dan banyak Budaya Budaya Asia Tenggara guys Salah satunya adalah Indonesia guys ya Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura Thailand, Vietnam, dan lain-lain-lain itu Budayanya kental banget guys Di game The Sims 4 Foreign ini guys ya So Gua memutuskan untuk membuat konten Bermain The Sims 4 Foreign Dan di sini Gua sudah bikin karakter ya guys ya Jadi kita akan Mulai Gameplay dari The Sims 4 ini guys Gameplaynya Gua akan Membuat semacam cerita gitu ya guys ya Gameplay cerita Jadinya Yup Gua sudah membuat dua karakter Yaitu karakter Ibu Linasari Dan namanya Satu lagi Karakter anaknya Yaitu Ambar Wati Yang namanya So Yup Kita tampan panjang-panjang Kita langsung saja Masuk ke gamenya Di sini kita akan Bertemu dengan Ibu Ibu Linasari Dan Ambar Wati Anaknya guys Oke guys Jadi Kita sudah bertemu di Keluarga Lina Linasari Dan Ambar Wati Di sini ada Ambar Wati Dan Linasari Gua namanya Bikinnya sesuai Indonesia banget Konsepnya guys ya Jadi Ambar Wati Linasari itu adalah Seorang single mother guys Jadi Gua memiliki karakter ini Seorang single mother Dimana single mother ini Mempunyai anak Namanya Ambar Wati Di mana Anaknya sudah Anaknya sudah dewasa Dan sekarang Sebenarnya dia lagi kuliah Tapi kuliahnya Lagi di hold dulu Karena dia mengejar Karirnya sebagai Artis ya guys Dan Linasari sendiri Eh Linasarinya sendiri Ini bekerja sebagai Dokter ya guys Di rumah sakit Udah level Udah RN Atau Apa ya RN itu apa ya Udah dokter lah istilahnya Di rumah sakit ya guys Jadi kita nanti Akan mengikuti Pejalanan dia Pejalanan Linasari Dan Ambar Wati Menjadi dokter Dan menjadi Aktris ya guys ya Aktor ya guys ya Jadi Yap Sambil ngumpulin duit Dan nanti kita akan Membuat kos-kosan Kontrakan ya guys ya Di Salah satu area Sama ada kontrakannya Tapi Masih di renovasi Tahap renovasi ya guys ya Jadi Yap Kita akan berlanjut aja Gameplaynya Di sini Dan sudah malam ya guys ya Sini udah jam 12 malam Jadi Besok pagi Kalau gak salah Si Lina Lina Sari itu Gak kerja ya Yang kerja itu si Ambar Kalau gak salah Ambar juga gak kerja Coy Gue cariin dia Ini sih Yibs 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 Dombra Waduh Waduh Ada maling coy Wah Apaan nih Oh my god The vampire Wah Jangan sampe dong Oh my god Ada vampire coy Suruh pulang Suruh pulang Aduh Jangan sampe Ambarnya jadi vampire Wah Not good Not good What the fuck Aduh Ambarnya jadi vampire coy Gimana ini Ya 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 ampun Ambarnya jadi vampire Kurang ajar Kurang ajar Kurang ajarnya si Jati ini Oh my god Selama ini Gue mainin Gak pernah Ada vampire Guys Yang dateng Kurang ajar Sebenernya Ini sih Si Jati itu Game lu Kurang ajar ya Menteng-menteng Gue Contenin Kok jadi drama Sekali Baru mulai Aduh Si ambarnya Kok jadi vampire Gimana ini Gue gak mau jadi vampire Eh gue lupa sih guys Kalian bisa Kalian tau gak guys Kalo misalnya Kalo misalnya Ketika digigit Digit vampire Kita bisa gak ya Jadi manusia normal Lagi guys Kalo misalnya kalian tau Boleh guys ya Comment di bawah guys Caranya Ya kalo udah digigit vampire Biar bisa kembali Normal itu Gimana caranya guys Boleh komen di bawah ya guys Oke Jadi lanjut ya guys Jadi Lina ini adalah Seorang single mother Dan ambar ini Seorang Anak cewek Satu satunya guys ya Jadi Lina ini Ditinggal oleh Suaminya Suaminya Dipanggil Tuhan Jadi Dia sendiri single mother guys ya Dan mereka tinggal Di San Misiono ya guys ya Jadi di apartemen Di San Misiono Dan Ya Seperti tadi Gue bilang Am Lina Udah punya Kontrakan Yang lagi renovasi ya guys ya Di Tomarang ya guys ya Itu adalah Area barunya Neighborhood barunya Di The Sims 4 Foreign ya guys ya So Lampetnya apa Kosannya Kontrakannya Nanti kita akan cari tahu guys Kalau misalnya kita sudah Saatnya membangun Lanjutkan Bangun kontrakannya guys ya Karena bangunannya itu Sudah Kurang lebih Sekitar 50-60% ya guys ya Jadi Kamarnya udah ada 2 Tapi Yang belum lengkap itu Dapurnya Dan gue sebenarnya Mau bikin 4 pintu guys Kontrakannya Jadi Baru 2 pintu Duitnya baru sampai Buat bikin 2 pintu Dan Bikin ruang utilitas Sama Dapur Bersama Dapur sharing Sama kamar mandi Kamar mandi tamu ya guys ya Jadi Baru bikin seperti itu Belum ada dekorasi-dekorasi lainnya Juga belum dibikin Taman kecilnya belum ada Belum ada juga Buat Tempat laundry Juga belum ada Belum ada juga Kamar kontrakan 2 lagi Jadi mau bikin 4 pintu Baru bikin 2 ya guys ya Gitu Jadi Yap Ini guys ya Kontrakan 1 sama kontrakan 2 Rencana gue mau bikin 4 pintu ya guys ya So Yap Jadi Aduh Menyebalkan itu tadi Si Jati ya Ngegigit si Ambar Coy Atau kita coba Itu ya Si Ambar coba Searching kali ya Gimana caranya Dibiasa sembuh Dari Vampir Bisa gak ya Kira-kira ya Vampir secret Information Coba dari Soal Vampir Senyap-senyum lagi loh Baru digigit sama Vampir Senyap-senyum aja loh Oke Si Lina masih tidur ya guys ya Kita bangunin jam 6 Suruh mandi Terus makan ya guys ya Mandi aja Suruh mandi dulu Terus makan Terus dia jogging ya guys Ambar si Delvin deep into researching vampire There seems to be a lot of knowledge she could unlock if she continue the research Okay Unlock Vampir 2 Okay Si Ken now purchase at the Encyclopedia Vampirica volume 1 Tuh Oke Kita harus tau ya guys ya Ini gimana caritanya Gimana caranya dia bisa lepas dari Putukan si Vampir tadi ya guys ya Kita baca aja Tiba-tiba digigit-digit Vampir Digit Vampir Pagi-pagi nyalain musik dong Tetangga kamu marah loh Ambar Baca dulu lah Fokus lah Baca dulu tentang Vampir Gora Bonar la Skuufo Okay Pagi-pagi dengan demus dia Galau ya lo ambar Gara-gara digigit sama vampir ya Ambar Hopluck hopluck Menurut kalian sama anak ini mirip gak guys Baca lagi lah bukunya lah Supaya lo makin tau Tentang vampir Dari siapa tau lo bisa sembuh kan dari vampir kan Jadi apa Jadi lo gak perlu jadi vampir gitu loh Masa lo jadi artis jadi vampir sih Lo update status sosial media deh Eh barusan guys gue digigit sama vampir loh guys Hopluck hopluck Oke 15 followernya lumayan ya Kita disini searching lagi kali ya Kita disini searching lagi kali ya Karena ya Ini fixed gem Si lina wati Eh lina sari ini Lumayan ini sih dia orangnya lumayan need ya guys ya Suka bersih-bersih guys jadinya Suka perbaikin Suka upgrade itu Nge-upgrade Barang Perbaikin barang Jadi hand in Hand in aset gue tinggi guys ya Jadi hand in aset gue tinggi guys ya Oh no gimana ya Hmm adanya werewolf ya Vampir gak ada ya Ada gak ya Bisa tau gue sih ada Tapi lo gak ada ya Loh guys gak ada loh Lessons dibuat vampir gak ada loh guys ternyata Ambar Ambar Kamu tenang ya Ambar ya Jangan ada gabah Jangan panik Kencing dulu lah dia sama mandi lah Jangan terlalu panik ya Ambar ya Dahlah supaya dia tenang Kita cari dia kerjaan deh Kulianya lagi Lagi cuti ya guys Kulianya lagi cuti ya guys Karena lagi fokus cari duit guys Oke lumayan nih Dapet Auditionnya banyak nih Audition apa ya kita ya Ini guitar Charisma Hand in aset Ini dikit deh duitnya ya Crumple bottom Hand in aset level 3 Comedy level 3 Comedy level 3 Crumple bottom aja Eh The herbs aja kali ya Atau wild flames ya Wild flame ini yang paling tinggi guys Duitnya guys Comedy level 3 Nah udah guys Udah level 3 Oke jadi gak audisi aja guys Nanti di hari Senin Oke di hari Senin Di audisi guys If di market gak usah deh Kita nanti Lina lu bikin masak aja Masak apa ya kita ya Masak mango sticky rice kah ini Kita masak mango sticky rice ya guys Ini salah satu makanan Makanan asal Asia Tenggara ya guys Asal Thailand ya guys ya Jadi di The Sims ini Yang foreign ini Sudah banyak makanan Asia Tenggara Salah satunya Apa ini namanya Apa ini namanya Kau niomuang Mamuang Itu mango sticky rice guys Ada nasi lemak juga Ada samosa soup Ada steam rice Terus kalo gak salah Ada sate juga guys Disini guys ya Tapi satenya 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 Malaysia guys Kalo gak salah Malaysia sate ya Mana tuh Malaysia sate Ya benci jadi benci nari ya guys ya Mana ya F branch Eh salah Nah anaknya rice cooker ini bisa tinggal ya guys Sejadinya Kita bisa Merjain hal-hal lain guys Sudah dulu deh Raj Aku lagi bete soalnya Oke Main boss kira-kira sudah jadi ya guys ya Kita release steam fan dulu nih Excellent Mantap Oke Mantap Mango sticky rice Mantap Menurut all servings Wuuu Enak Mango sticky rice guys Makan deh Oh ini yang Raj ya guys ya Habis katanya Date-nya sama ban buah katanya Berjalan dengan lancar Oke Thank you for info Gak ada nanya juga Oke Mungkin disini akan gue cepetin aja guys ya Supaya Kita cepet-cepet ganti hari besok ya guys Supaya Si Kita bisa ikut dia ke rumah sakit ya guys ya Jadi gue mau sedikit Nunjukin Gameplay di rumah sakit ya guys ya Jadi dokter ya guys ya Muset Plasmaplex bisa dibikin pake Kodok atau gak ikan ya guys Wow Ma gue mau cerita ma Gue mau cerita dong ma Cerita dong Gue mau curhat Takut Terus discuss Stress Nah ima nya juga Pemain it ya guys ya Smine Zorpel Hirsch Brinca Kimba Oh Kodok Borbiso Arsene Weggwin Ogwin Glengshene Iyafabint Smurgs Mito Buying Robocluts Ha 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 Manya gak Itu ya gak takut ya Anaknya dikit sama vampir ya Kacau juga sih Dini nasari Ha Nak Kamu itu ya Tenang aja ya nak ya Jangan Kamu yang penting Tenang aja Jangan takut Mama bakal disini Mungkin si Ambar perlu Belajar komedi lagi guys ya Supaya dia gak bete guys ya Karena tadi digigit sama vampir Aduh Aku masih bete sih Ambar kamu jangan takut ya Tenang aja Oke Tadi katanya gak suka nari Sekarang Dancing lagi loh Eh buset Makanya kok buluan Wah Mak Lina Mbak Lina Lu harus dipotong tuh bulunya Bulunya kok tebal kali Buat cewek Lu suka pake baju yukensi lagi Masa ada bulu kakinya gitu sih Gak classy Gak classy sekali kamu Oke Potong tuh bulu kakinya Karena ini guys ya Gennya mereka itu Gen-gen Ada buluan semua guys Si Ambarannya Kadang-kadang Bulu tangannya Lebat banget guys Sama bulu kakinya guys Oh dia artis loh guys Kita ngajak Ada apa Ngajak ngomong si Tante Jasmine ya guys ya Hari lu gimana Tante Puji-puji aja Artfitnya Sama Oh curcol deh Soal tadi Tante Aku digigit sama itu Tante Digigit sama vampir Tante Aku takut Oke bulu kakinya Wilang ya guys ya Mantap CJ kali Masa cewek punya bulu kaki Ingin aku cek Timeline Wiki aku deh Timeline Facebook aku deh Ada yang bagus gak ya Social media Ya ampun Komputer rusak Ya ampun Ya dah Nyokapnya Benerin ya Ma benerin ya Komputer aku ma Rusak ma Dia pada beli baru tuh 1100 Mahal banget Buset Buji-bu neng Rusia Aneh juga nih Masa komputer rusak Bisa adop si Kuda sama Ngelamatin kuda sih Perbaiki ya ma Minta tolong ya ma Sampai Ngebayar mahal Perbaikin barang kan 100 dolar 100 simoleon Terus kalo misal Beli baru kan 1100 nih Lina benerin aja ya ma ya Kamu kan Handinessnya udah bagus ma Ma Lina C'mon Ayo Take them lightly Handinessnya udah bagus ya guys Handinessnya level 5 Mantap Siap tau kan bisa di upgrade nanti kan Jadi mungkin Energy efficient Atau Iya Energy efficient sih Harusnya Oke Gak ada sampah Waduh Megosi kerasnya Ini dong Apa Basi Lupa taruh kulkas guys Ngomong-ngomong sih Emangnya tidur deh Besok kan harus ke dokter ya Apa Ke rumah sakit ya Jam berapa ma Jam 7 ya ma Oke ma Malin tidur deh Ini tamu Lu Tante Jasminder Lu pulang kek Udah malem Udah Udah kita tidur guys Disini tidur Brady Gak Adiv Gak Gak Udah Gak Gak selamat menikmati